Halo guys, balik lagi dengan Boss Ayam Nah kali ini gue akan ngebahas mengenai Club Challenge Boros ya Nah jadi Club Challenge Boros ini termasuk sulit ya Kalau dibandingin Club Challenge yang lain dan triknya tidak semudah Kayak Garyu dengan semudah kalian bisa pakai Dr. Genus Nah jadi pertama itu gue gak saranin banget buat kalian Yang belum bisa nge-deal damage yang banyak Untuk pindah dari Garyu Gunsup ke Club Boss Boros ya Bahkan even kayak di gue kayak damage-nya udah 300 jutaan itu masih kurang worth Sebetulnya Garyu lebih bagus karena kalian bisa dapet Guaranteed Orange ya Nah tapi masalahnya kan kebanyakan Club terutama kayak Club gue udah Club nomor 1 Itu bakalan cepet banget Garyunya mati Jadi kalian gak bakal dapet poin untuk hero backup ini Apalagi kalau kalian mau incer level 200 ya Itu agak sulit Oh iya ini penting ya Jadi kalau kalian belum punya core zombie man Atau gak punya karakternya Gue saranin jangan coba Club Boss Boros karena Gue gak yakin kalau kalian bisa survive ya Terutama sekarang belum ada healer AOE yang bagus Jadi zombie man ini selain dia core yang bagus Dia bisa kasih heal ke semua alat 100% attack ini nominalnya tinggi banget ya Jadi kalau kalian bisa 200 ribu attack ini healnya tuh bisa sampai 400-500 ribu bahkan bisa lebih juga bisa sampai 600 ribu Jadi itu bakalan ngebantu banget untuk sustain dan juga bisa di comboin Dengan dokter jenus juga jadi setelah semuanya di heal akan dapat 30% attack ya Jadi memang zombie man ini wajib sih untuk pvi Pertanyaan yang sering diajukan itu Kalau misal kalian belum punya core zombie man Terus nanti kan ada core guru-guru ya sudah deket ya Mungkin sekitar 3 bulan lagi Dan zombie man comeback mungkin sekitar 1-2 bulan lagi Gue gak inget Nah kalian harus pilih yang mana Menurut gue sih Kalau kalian mau fokus di PVE Si zombie man ini masih lebih bagus ya Untuk di Club Boss Boros Mungkin kalau si gyro-gyro itu pv-nya masih bisa juga Kayak di Conqueror Challenge Nightmare itu dia bagus Tapi untuk di Boros menurut gue si zombie man masih the best ya Jadi dan untuk pvp sudah jelas Gyro-gyro jauh lebih superior Karena sustainnya lebih gila ya Jadi gak bisa di burst Beda sama zombie man kalian harus ngeboot HP banyak banget Supaya bisa tahan dari serangan seperti Ultra Ultimate Tatsumaki ya Dan kombonya dengan Metal Light Nah untuk kalian yang bertanya-tanya Mungkin kalian masih jauh ya Masih belum tahu memory extra damage itu dimana Nah ini gue tunjukin aja Memory gue yang udah hampir tamat ini Nah jadi di chapter-chapter terakhir memory ini Kalian bisa dapet Ini ya Dot-dotres 30% Jadi ini ngurangi damage Injury res 30% Ngurangi damage injury Kemudian extra damage resistance ini yang paling penting Karena extra damage itu banyak banget Dan salah satunya adalah tendangan si klub boss Boros Jadi klub boss Boros itu tendangannya Ke main target memang damagenya bukan extra damage ya Tapi kalau ke target-target di sekitarnya itu Damagenya extra damage Jadi penting banget untuk dapetin memory extra damage ini Di klub boss Boros Oke kita langsung aja ke klub challenge Boros Nah jadi Bisa lihat ya Ini gue barusan nyerang 2 kali Damage gue 260 Jadi hari ini Semoga aja bisa hit 394 ya Nah ini kebanyakan player di server gue ini server 46 Memang hitnya ya rata-rata Cuman berapa ini Cuman 10 orang ya Yang nge-hit ya Dan yang bisa nge-deal 100 juta damage Per hit itu Cuman 5 orang Jadi gak banyak memang Bakalan cukup lama sepertinya Baru kita bisa nge-kill Klub boss Boros ya Walaupun sebetulnya secara teori Nanti akan gue tunjukkan Bahwa sebelumnya bisa Dengan adanya event merge server nanti ya Nah ini kalau di lineup gue Jadi gue pakai golden ball Buat ngasih shatter Ini gue tunjukin dulu Statusnya tagnya 20 ribu HPnya 1 juta Dan ini dia udah dapet memory ya Memory extra damage resistance Kemudian si sobe mannya seperti ini Tagnya 200 ribu Sebetulnya gak perlu segini ya Tagnya 180 ribu aja Cukup untuk bisa sustain Kemudian silver fang gue ini Agak aneh sih Karena hybrid ya Jadi hybrid antara attack sama SP Jadi SPnya kecil banget Gapapa dia buat trigger Ultimate damage aja nanti Kemudian genus Genus ini buat ngebuff attack Bagus banget Jadi buat klub boss Boros Sebelumnya lineup gue Gak pakai genus Tapi sekarang genusnya udah gue masukin Karena udah kuat ya Karena HPnya udah 900 ribu Kita kasih shoot set aja Jadi supaya bisa sustain Kemudian ini beast king Salah satu damage dealer utama Gue saranin attacknya 200 ribu ya Supaya bisa ngasih damage yang lumayan bagus Kemudian yang terakhir Damage dealer utama kita Yaitu ama emas Kebetulan punya gue Damagenya udah hampir 300 ribu Untuk SPnya gak perlu segini ya Jadi rata-rata kalian tuh SP mungkin sekitar 900 ribu itu udah cukup Kalau misal mau aman ya 1 juta ya 1 juta Kalau tanpa memori extra damage Reduction Tapi kalau kalian udah punya memori Extra damage reduction Harusnya 900 ribu gak masalah ya Tapi nanti lebih ke zombie mannya Jadi kalau zombie man kalian udah attacknya 200 ribu Itu aman karena healnya banyak ya Bisa setengah HP lebih Oke kita langsung mulai aja Semoga first try bisa ya Nah jadi ini gue taruh silver fangnya di tengah Karena ya dia nanti pasti mati ya Antara turn 3 atau turn 4 Zombie mannya di atas aja Supaya dia nanti bisa ngetank sampai turn 9 Oke kita kasih basic attack dulu Supaya karena di awal-awal ini energinya agak poros ya Ya 5 hit lumayan Kita kasih ultimate golden ball Nah ini bagus ya Jadi shatternya kena ke si rory bus Tujuan utamanya itu Kita pastikan 3 belakangnya ini mati duluan ya Sebelum dia ultimate ke 2 Oke blok bagus Jadi shieldnya ini kita perlu banget buat energy Jadi kalau kalian gak punya si silver fang Kalian bisa pake TTM ya Tapi damage kalian tentunya akan berkurang Karena gak dapet ultimate damage bonus Dari internal injury Nah sekarang kita kasih internal injury Nah ini lumayan Nah kita akan dapet buff ultimate damage bonus Oke Kita ulti ke si cumi Nah ini sial ya ini ya Termasuk hitnya dikit banget Ini kalau gak mati Nah untung mati satu ya Jadi kalau enggak gue harus restart mungkin Oke ini Darahnya sedikit semua Tapi gak masalah ini masih turn 2 Kita basic attack dulu Karena gue yakin Zombie man gue bisa ngeheal ya Bisa ngeheal banyak HP Jadi nanti gak masalah Oke bagus Dapet shield ya Jadi supaya shieldnya ada Energy nya ke generate terus Nah ini kita kasih ultimate aja Silver fang Lumayan damage ya Nah bisa mati ya Oke ini semoga hitnya banyak ya Nah ini bagus nih Oke Bagus ya Nah setelah ini Harusnya udah mulai bisa di auto ini Coba kita kasih ultimate dulu Nah kita auto dulu Oke silver fang nya masih hidup ya Kalau silver fang nya masih hidup Berarti perlu gue heal Pakai si dokter genus nanti Supaya bisa survive juga Di turn 5 Oke Golden ball kasih ultimate aja terus Nah ini pentingnya attack nya Zombie man kalian tinggi ya Jadi supaya bisa nge sustain Sustain semua temennya yang ada disini Dan bakalan susah banget Sebenernya sustain Kalau kalian belum dapet Extra damage race Tapi karena grappler Sama duelist gue udah dapet Dan juga si dokter genus gue udah ada shoot Jadi lebih gampang ya Kita kasih heal dulu ke silver fang Supaya bisa survive Wah oke Udah bisa survive ya Ini bagus banget ini Run nya harusnya damage nya bisa maksimal Oke Setelah ini sih Kita auto aja ya Ya 5 kali lumayan hampir 10 juta ya Kalau crit terus bisa 10 juta sih itu Nah ini berarti harusnya zombie man gue Sepertinya bisa survive sampai turn 10 ya Oke silver fang nya udah mati ya Karena darahnya memang gak banyak Nah ini usahain Beast King kalian ini jalan Duluan sebelum si zombie man Kenapa? Supaya Dia itu Si bonus damage nya itu ada terus ya Kalau si beast king nya Jalan nya Agak telat Nanti dia bisa kehilangan Si bonus damage nya Dari Si dokter genus Oke udah turn 7 Kalian bisa lihat Jadi beast king nya ini selalu dapet Si bonus damage ya Gara-gara dia turn nya Pas Dan Ters säger Aku Oke kita lihat demesnya berapa ya rekor baru ya 143 juta 600 Oke jadi demik gua sekitar 405 juta ini udah bisa saingan sama si pengguna boros ya si Sultan Noir ini Yang borosnya ini berapa neteknya 300.000 kalau nggak salah Ya ini Biasanya kabutu gue ditendang langsung mati nih kalau di pick arena Kalian mungkin line upnya mirip-mirip dengan gua cuman mungkin si Silver Fangnya diganti tank top master Tentunya kalian akan kehilangan sedikit ultimate damage bonus dari si core zombieman Tapi nggak apa-apa masih bisa dan seharusnya kalau kalian pakai tank top master HPnya bakalan lebih gede ya Karena tank top master lebih mudah di bintang 5 kan dan juga buildnya pasti full HP Bede dengan Silver Fang gua yang karena gua nggak punya si Garo jadi gua perlu build dia attack juga buat di arena Oke jadi untuk pembahasan selanjutnya Itu mengenai apakah kita sebetulnya bisa ya ngebunuh klub boss boros Jadi kita itu sehari bisa nanti ya nanti waktu si merch server kita bisa dapat sampai 18 klub boss tiket caranya gimana Jadi pertama delivery chance kita seperti yang kalian tahu setiap 6 jam bisa attack klub boss boros Jadi 1 tiket per 6 jam jadi sekitar 3 tiket ya per hari ya Kemudian kalian juga bisa purchase 3 tiket plus 1 tiket bonus kalau kalian sudah nyerang 6 kali Jadi kayak ini jadi 3 tambah 4 7 kali udah ya Nah kemudian di hari sebelum kalian attack klub boss itu Kalian bisa beli juga tiket dari hari sebelumnya 2 tiket Nah itu lumayan untuk nambah chance juga Dan juga nanti waktu merch server Kalian akan dapat 9 tiket 1 tiket per hari selama 8 hari Dan di hari terakhir kalian akan dapat 2 tiket Jadi kalau di total kalian bisa dapat 18 klub boss tiket Ini banyak ya Jadi apakah bisa kita membunuh klub boss boros minggu depan Tanggal 15 ya kalau nggak salah ya merch servernya Nah jadi requirementnya ini kayak gini ya gue bilang Si boros ini HPnya sekitar 40 ribu juta ya Berarti berapa itu 40 miliar Nah ini gue bagi 3 tier ya Jadi ada orang yang bisa nyerang 120 juta per hit Ada orang yang bisa nyerang 60 juta per hit Ada yang bisa 25 juta per hit Jadi untuk tiketnya 18 ya sesuai yang tadi Ini membernya gue kira-kira aja Jadi kalau kalian bisa ngumpulin 10 orang yang bisa attack 120 juta 10 orang yang bisa attack 60 juta per hit Dan 20 orang yang bisa attack 25 juta per hit Ini nggak gampang ya Ini yang paling susah ini yang 20 orangnya Karena kebanyakan free to play Mungkin nge-hitnya itu cuma 5 juta ya per hit Ini susah banget sih cari yang ini Dan ini mungkin yang ngebuat kita susah untuk bisa clear klub boss sekarang ya Jadi totalnya ini kita lihat 21.600 10.000 jadi totalnya 41.400 Nah kalau seperti ini kalian bisa ya Untuk ngekill klub boss boros Tapi baik lagi bakalan susah Dan seperti yang gue tunjukin tadi bahkan di server gue Klub gue itu nomor 1 Tapi cuma ada sekitar 5 orang yang bisa attack 120 juta Dan cuma ada sekitar 3 orang yang bisa attack sampai 60-70 juta ya Dan sisanya itu bahkan belum bisa nyentuh 25 juta per hit Nah itu jadi mungkin untuk ngekill klub boss boros itu Kita harus nunggu si nyamuk ya Si nyamuk merah Nah itu berarti kapan itu Masih agak lama ya Mungkin pertengahan tahun 2021 nantinya Semoga masih banyak yang main ya Oke jadi sekian aja dari gue Gimana menurut kalian? Apakah server kalian mungkin yang mau merge? Mau mencoba kill klub boss boros? Mungkin bisa disampaikan di komentar Dan jangan lupa like and subscribe See you on the next video